Selanjutnya, terhadap alasan-alasan keberatan penasihat hukum tersebut, penuntut umum menyampaikan pendapatan berikut. Satu, mengenai dawaan penuntut umum tidak dapat diterima dengan alasan penuntut umum telah menyampaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan atau legalitas dari mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai hukum positif belum pernah dicabut sehingga dawaan penuntut umum patut dan beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat dari materi Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dapat diketahui bahwa secara garis besar Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 mengandung dua delik yaitu delik yang diatur dalam pasal 1 dan delik yang diatur dalam pasal 4 yang kemudian ketentuan dalam pasal 4 tersebut ditambahkan ke dalam KUHP sebagai pasal 156A KUHP. Dari kedua delik tersebut penerapannya diterapkan dengan prosedur yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 terhadap ketentuan delik yang diatur dalam pasal 1 dipersyaratkan penerapannya dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 sedangkan prosedur penerapan terhadap pasal 4 tidak mensyaratkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 sehingga pasal 4 merupakan delik yang tidak bersyarat oleh karena itu keberatan tersebut sudah selayaknya dikesampingkan. Dua, mengenai surat dakwaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut mum tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap karena dakwaan hanya mencantumkan perbuatan yang disangkakan tanpa mencantumkan akibatnya. Pendapat, bahwa rumusan delik dalam pasal 156A KUHP mengandung dua delik yang masing-masing berdiri sendiri yaitu rumusan pasal 156A huruf A dan pasal 156A huruf B KUHP dan bukan dirumuskan bahwa pasal 156A huruf B KUHP merupakan akibat dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 156A huruf A KUHP. Baik di dalam rumusan pasal 156A huruf A maupun huruf B keduanya merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan akibat yang ditimbulkan melainkan cukup terpenuhinya semua unsur delik maka perbuatan tersebut sudah dapat dipidana. Berdasarkan orehan tersebut, penasihat hukum telah keliru dalam memahami struktur pasal 156A KUHP. Oleh karena itu, keberatan tersebut sudah selayaknya dikesampingkan. Tiga, mengenai surat dawaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut umum telah menciptakan akibat hukum baru dalam huruf B pasal 156A KUHP yaitu yang seharusnya berakibat tidak menganutnya gama apapun menjadi dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta. Pendapat, bahwa delik pasal 156A huruf A KUHP dan pasal 156A huruf B KUHP keduanya merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan kalimat dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta dalam surat dawaan, penasihat hukum telah salah dalam memaknai kalimat tersebut dalam surat dawaan karena kalimat tersebut bukanlah merupakan oran fakta tentang tujuan delik namun merupakan kalimat yang menjelaskan tentang peristiwa yang menyertai perbuatan yang didawakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, keberatan tersebut sudah selayaknya dikesampingkan. Empat, surat mengenai surat dawaan harus dibatalkan dengan alasan penuntut mum dalam dawaannya tidak dapat mendefinisikan secara tegas subyek korban sebagaimana dimaksud pasal 156 KUHP dan subyek korban yang dimaksud oleh kami ulangi dan subyek korban yang dimaksud oleh insinyur Basuki Cahaya Purnama Al-Asahok dalam kurung dawaan alternatif kedua. Pendapat, bahwa yang digatakan golongan rakyat Indonesia dalam pasal 156 KUHP ialah tiap-tiap bagian dari penduduk negara Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian dari penduduk itu lantaran bangsanya atau ras, agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau keadaan hukum negaranya. Kemudian dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dijelaskan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuju atau Confucius. Dengan penjelasan tersebut, golongan pemeluk dan penganut agama Islam adalah salah satu golongan rakyat Indonesia yang tidak perlu dikelompokkan lagi menjadi organisasi-organisasi pemeluk dan penganut agama Islam. Oleh karena itu, keberatan tersebut sudah selayaknya dikesampingkan. Berdasarkan alasa analisa dan urean juridis tersebut, penuntut umum memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. Satu, menolak keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum untuk seluruhnya. Dua, menyatakan bahwa surat dawaan nomor Rek PDM 147 JKTUT 12.2016 tanggal 1 Desember 2016 atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok telah dibuat secara sah menurut hukum. Tiga, menetapkan bahwa pemeriksaan perkara terdakwa Insinyur Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dilanjutkan. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraan putusan selah ini maka terdakwa dan penasihat hukum serta pendapat dari penuntut umum selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan selah ini. Tentang keberatan terdakwa Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari keberatan terdakwa dan pendapat penuntut umum selanjutnya sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1 Kuhab maka pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut Menimbang, bahwa menurut Ramelan dalam bukunya Hukum Acara Pidana, Teori, dan Implementasi menyatakan keberatan atau eksepsi yang diajukan hanya memuat hal-hal yang bersifat formal tidak memasuki masalah yang berkaitan dengan pokok perkara atau materi perkara artinya belum mempermasalahkan apakah dawaan terbukti atau tidak terbukti Menurut pasal 156 ayat 1 Kuhab eksepsi diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum hanya menyangkut hal-hal sebagai berikut A. Eksepsi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili B. Eksepsi mengenai surat dawaan tidak dapat diterima C. Eksepsi mengenai surat dawaan harus dibatalkan Menimbang, bahwa Lilik Mulya di dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia suatu tinjauan khusus terhadap surat dawaan eksepsi dan putusan peradilan menyebutkan bahwa batasan keberatan itu mencakup 1. Merupakan aspek dalam hukum acara pidana yang berisikan tangkisan atau pembelaan terhadap materi surat dawaan atau tidak menyinggung pokok perkara 2. Ruang lingkup dan luas dari keberatan itu mencakup pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dawaan tidak dapat diterima atau surat dawaan harus dibatalkan 3. Pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah terdakwa atau penasihat hukumnya 4. Keputusan diambil oleh hakim setelah penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh terdakwa dalam sidang pada tanggal 13 Desember 2016 pada pokoknya menjelaskan tidak adanya niat terdakwa untuk menista agama Islam kegiatan terdakwa sebagai gubernur DKI Jakarta yang berkaitan umat Islam seperti menggaji guru-guru ngaji, memberangkatkan haji, para penjaga masjid atau musola atau marbut dan penjaga makam, pembangunan masjid-masjid termasuk masjid Fatahila di balai kota dan lain-lain serta pandangan terdakwa tentang surat Al-Ma'idah ayat 51 dalam bukunya Berlindung di Balik Ayat Suci tahun 2008 dan riwayat turunnya surat Al-Ma'idah ayat 51 menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut pengadilan berpendapat bahwa keberatan terdakwa tersebut bukanlah keberatan yang dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 Kuhab dan sebagaimana pendapat para ahli hukum di atas mengenai hal-hal yang dapat diajukan keberatan melainkan sudah berkaitan dengan materi dawaan atau pokok perkara yang fakta-fakta hukumnya akan didapat dalam acara pembuktian pada persidangan berikutnya maka keberatan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan setelah pemeriksaan alat bukti karenanya keberatan terdakwa haruslah dinyatakan dan tidak dapat diterima tentang keberatan penasihat hukum menimbang bahwa selanjutnya setelah pengadilan mempelajari keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum dan pendapat penuntut umum maka sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1 Kuhab pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut menimbang bahwa terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan tentang keberatan penasihat hukum tentang persidangan akibat desakan massa trial by the mob proses hukum penyitikan dan penuntutan terlalu cepat dan penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur pelanggaran HAM menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut pengadilan berpendapat bahwa pengadilan menyidangkan suatu perkara bukan atas dasar desakan massa atau publik tetapi berdasar adanya pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum yang memohon untuk disidangkan dan diadili menimbang bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan keberatan penuntut umum selebihnya A. mengenai dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa menyampaikan eksepsi bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima The official of justice is needed on van Klek dengan argumentasi hukum legal reasoning pada pokoknya penuntut umum telah mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan legalitas dari mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang No. 1 Garis Miring PNPS Garis Miring 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai hukum positif belum pernah dicabut sehingga dakwaan penuntut umum patut dan beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 A, huruf A kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbang bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan penuntut umum telah mengabaikan atau setidak-tidaknya mengesampingkan keberlakuan legalitas dari mekanisme peringatan keras sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai hukum positif adalah tidak benar karena dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 menyebutkan pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut pasal 156 A dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianud di Indonesia B. dengan maksud agar supaya orang tidak menganud agama apa menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 tersebut bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 tersebut atau disisipkan pasal baru yaitu pasal 156 A yang bunyinya sebagaimana tersebut diatas sehingga penuntut umum yang mendakwa pasal 156 A KHP tersebut terhadap terdakwa bukan berarti mengabaikan atau mengsampingkan keberlakuan atau legalitas undang-undang nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 tetap undang-undang nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 tersebut menimbang bahwa pendapat penyelesa hukum yang mendalilkan bahwa terdakwa harus diperingatkan terlebih dahulu sebelum diproses perkaranya di pengadilan di peradilan sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang nomor 1 PNPS tahun 1965 pengadilan menilai bahwa dalil tersebut tidak benar sebab yang dikenakan sanksi peringatan keras terlebih dahulu adalah barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 1 FIDE pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 dan apabila pelanggaran tersebut dalam pasal 1 adalah organisasi atau suatu aliran kepercayaan maka Presiden dapat membubarkan dan menyatakan sebagai organisasi atau aliran yang terlarang setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama Menteri atau Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri FIDE pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 menimbang bahwa apabila setelah mendapat peringatan atau tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut orang atau organisasi atau aliran kepercayaan tersebut masih terus melanggar ketentuan pasal 1 maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 tahun diatur dan diancam ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 menimbang bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa di dakwa melanggar pasal 156A huruf A KUAP yang merupakan pasal baru di KUAP atas dasar ketentuan pasal 4 undang-undang nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 penerapan pasal 156A KUAP menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka keberatan penasar hukum tersebut tidak berdasar dan berdasarkan hukum B mengenai surat takwaan harus